Akibat hujan deras tebing 7 meter longsor dan menimpa 2 rumah warga di desa pasir datar indah Caringin, Sukabumi. 3 penghuni rumah menjadi korban dan ditemukan tewas tertimbun material longsor. Warga merekam hujan deras yang mengakibatkan tebing setinggi 7 meter longsor di kampung Ciletik, desa pasir datar indah Caringin, Sukabumi, Senin, Sore. Material longsor menimpa 2 rumah warga. Salah satu rumah milik keluarga Maman yang tertimpa material longsor rusak parah. Maman dan istrinya Mumu beserta cucunya Bayu menjadi korban ikut tertimbun longsor. Mumu dan Bayu berhasil ditemukan tim sar gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dari orang-orang saya dapat kabar makanya longsor, jadi rumah saudara saya sama cucunya, sama suaminya. Dapat informasi jam berapa? Jam berapa ya? Sore. Sore jam 4. Pencarian korban longsor yang dilakukan tim sar gabungan BPBD, PMI, TNI, dan Polri berlangsung hingga malam hari. Maman menjadi korban terakhir yang berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi meninggal dunia. Alhamdulillah sampai saat ini tiga korban sudah dapat dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Sekarwangi. Pak, dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, Pak? Untuk kami untuk penanganan awal yang jelas kita evakuasi lebih dahulu. Kita evakuasi kemudian kita upayakan perinasi dengan dinas dan integrasi terkait untuk membuka jalan. Hingga Senin malam jenazah Maman, Mumu, dan cucunya Bayu masih berada di RSUD Sekarwangi. Rencananya ketiga jenazah akan dimakamkan pagi ini di tempat pemakaman umum di Kecamatan Caringin. Azib Didi melaporkan dari Sukabumi, Cewo Barat.